Pabrik produsen alat dan mesin pertanian Al-Sintan, asli warga Kelurahan Melilir, Kejamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo sebanyak seribu unit mesin panen padi yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Padahal produk tersebut telah jadi dibuat oleh PT Mitra Maharta. Dan kini produk mesin panen padi yang diberi nama Zaga tersebut terlihat menumpuk di gudang pabrik. Pemilik PT Mitra Maharta Agus Zamroni mengatakan, seusai kunjungan Presiden RI Joko Widodo di pabriknya pada tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi memesan sebanyak seribu unit Al-Sintan pemanen padi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyatakan akan membeli seluruh produk Zaga. Produk asli warga Madiun ini sebanyak seribu unit melalui e-katalog di LKPP. Setelah selesai, Al-Sintan merek Zaga itu telah tersedia di e-katalog, namun sayang ternyata tak segera kunjung dibeli oleh pemerintah. Pihaknya mengaku sudah berkali-kali mengirim surat kepada Presiden dan terus berusaha dengan berbagai cara agar produk itu bisa terjual. Kami pada tahun 2015 menerima kunjungan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, kemudian dalam kunjungan itu mengatakan pemerintah akan membeli 60 ribu unit mesin termasuk di dalamnya produk Zaga yang sedai katalog. Jadi beliau waktu itu dalam pas konferen mengatakan akan membeli semua produk Zaga. Kemudian kami diminta untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 200 ke 1000 unit. Kemudian ada gendala perbankan dan kemudian sudah dipenuhi dari perbankan. Namun akhirnya dari seribu yang dipesan Pak Jokowi itu hanya diambil 70 unit sampai sekarang oleh pemerintah pusat. Sebenarnya sudah ada surat dari ZNAK waktu itu, tetapi ketika sampai di kemintan tidak pernah ada tanggapan. Padahal ini lembaganya negara ya, sesama lembaga negara yang bicara tidak Presiden. Tetapi saya mengikuti perkataan Presiden dalam kunjungan yang disaksikan oleh hampir banyak warga negara yang melihat secara langsung, apalagi waktu itu Pak Presiden masih baru dan kepercayaan kepada Presiden tinggi. Terima kasih telah menonton!